Ikatnya gak, tuduh poin langsung Menajak zina Menajak zina, tuduh poin langsung Ini pelajaran dari Allah Sampai akhirnya melakukan kezinaan Minum homar, kemudian perempuannya Tatkala itu sama Allah dirubah Menjadi bintang, dikelangitkan Akhirnya di jaman Rasulullah SAW Dalam hadis saya, Rasulullah SAW tatkala melihat Bintang zuhrah, tatkala itu Makanya kata para ulama Cukup sebagai siksaat Bagi penduduk api neraka Melihat wajah Malaikat Zabaniyah Cukup Sebagai siksaat, kenapa? Serem banget Ketiga adalah tatkala Mandi Bukan cuma BABAK, BABAK Mandi, Malaikat tidak Mendekati kita Malaikat terukip atit Ini dalam keadaan tiga ini Tidak ada di sisi kita Iman kepada Malaikat terperinci Adalah Kita harus meyakini Kepada adanya Malaikat Yang disebutkan namanya oleh Allah Di dalam Al-Quran Ataupun disebutkan di dalam Hadis Nabi Besar Muhammad S.A.W. Dimana hadis tersebut adalah Hadis Soheh Atau hadis Hasan Maka kita harus mengenal Plus namanya juga Tidak boleh mengingkari Kepada namanya Yang telah disebutkan Di dalam Al-Quran Ataupun di dalam Di dalam hadis Seperti Malaikat Jibril, Mikail Israfil Tatkala Ada orang Menanyakan kepada kita Kamu percaya gak ada Malaikat Jibril Oh saya emang gak percaya Ada Malaikat Jibril Tapi kamu percaya Adanya Malaikat Saya percaya Allah punya Malaikat Tapi namanya Malaikat Jibril Gak ada Nah tetap gak boleh Ini termasuk kufur juga Kenapa? Karena Mengimani Malaikat Terbagi menjadi dua Ada secara Ijmalan Ada secara Tafsilan Kemudian kita Kemarin membahas Tentang Malaikat Sampai Malaikat Rokib Atid Bahwa Di antara Malaikat Allah SWT Ada Malaikat Rokib Rokib Atid Jadi Malaikat Yang apa namanya Mencatat Amal-amal Amal-amal kita Kebaikan kita Dicatat oleh Malaikat Rokib Dan Malaikat Atid Nah kemudian Juga kemarin Dijelaskan Bahwa pendapat Imam Bajuri R.T Dan pendapat Pendapat yang Paling asah Paling soheh Bahwa Malaikat Rokib Atid Adalah satu Nama Untuk Setiap Satu Malaikat Dari Dua Malaikat Setiap Satu Orang Memiliki Malaikat Dua Malaikat Yang mencatat Amal-amalnya Ada yang mencatat Amal kebaikan Ada yang mencatat Amal Kegurukan Nah Contohnya Ada Dua Malaikat Sekarang Malaikatnya Diamnya dimana Berbeda-beda pendapat Ada yang ngomong Malaikatnya Diamnya Dipundaknya Itu kan Di sebelah kanan Di sebelah Kiri Ada yang ngomong Di giginya Yang satu Yang di gigi Di ujung gigi yang kanan Yang satu Di ujung gigi yang kiri Yang kiri Macam-macam Pendapat Para ulama Tentang Yang namanya Malah Malaikat Ada yang ngomong Malaikat Di sini Apa namanya Di dagunya Macam-macam Gitu kan Ini yang namanya Malah Malaikat Gimana di dagu Kok gak kerasa ya Di badan Gimana Ya Namanya Malaikat Allah Maha Mampu Menyimpan sesuatu Tanpa kita rasa Tanpa kita rasakan Jangan kan Malah ikat kuman Di gigi ada kumannya gak Kita merasakannya gak Eh Di gigi kita ada kumannya gak Kau malah ikat Perakib adit Di gigi saya Kok gak kerasa ya Emang Itu Kuman Di mulut kamu Kerasa gak Kuman juga gak kerasa Allah Ta'ala Maha Mampu Menyimpan Makhluk Allah Dimanapun berada Menyimpan pada diri kita Bahkan Di dalam Penjelasan Tentang Malaikat yang lain Allah Telah menciptakan Malaikat khusus Penjaga pada diri kita Termasuk di mata Di telinga Makanya Telinga Selalu terjaga Tadkala kita tidur Serangga Seperti apapun Daerah-daerah sensitif Ini serangga Rata-rata Menjauhi Hidung Jarang ada yang masuk Telinga Gak ada yang masuk Kemata Kenapa Karena Allah Simpan Malaikat di sana Ini salah satu Bukti kasih sayang Allah kepada Hambanya Nah makanya Kita jangan menjadi Orang Yang Mengusir Malaikat Yang menjaga Badan kita Dengan apa Dosa-dosa kita Dengan Dosa-dosa kita Kenapa Karena dosa-dosa kita Itu efeknya Kecium oleh Malaikat Asarnya itu Kecium Kalau Kalau seadanya Perbuatan Baik Ya harum Kalau buruk Ya bau Sekarang Kita tanya Kepada diri kita Sendiri Kita duduk Dengan teman kita Yang mulutnya Bau Kita ngobrol Kira-kira Betah gak Enggak Kita duduk Dengan teman kita Bau badan Atau gimana Kita betah Lama-lama gak Enggak Gitu juga Malaikat Jangan sampai Malaikat Yang jaga Telinga kita Yang jaga Di mata kita Di hidung kita Ini menjauh Karena Dosa kita Kembali lagi Kemudian Malaikat Rokib Atid ini Malaikat Yang menjaga Kita Menulis Amal ibadah Kita Yang dua Setiap orang Mempunyai dua Malaikat Setiap satu Malaikat Mempunyai Namanya apa Rokib Dan Atid Jadi bukan Yang di kanan Rokib Yang di kiri Atid Bukan Yang mencatat Amal kebaikan Malaikat Rokib Yang mencatat Amal kebaikan Malaikat Atid Mengutarakan Pendapatan Yang paling Soeh Adalah Nama Malaikat Rokib Dan Atid Adalah Nama Bagi setiap Satu Malaikat Yang Menjaga Kita Yang dua Yang mencatat Amal ibadah Kita Satunya Malaikat Rokib Atid Yang satunya Malaikat Rokib Atid Dua-duanya Namanya Malaikat Rokib Atid Kemudian ada pertanyaan Itu kan Kalau seandainya Pekerjaan Yang wajib Dan Namanya Kebaikan Dan keburukan Kalau Mubah Mubah kan Termasuk kepada Kebaikan Kepada Keburukan Itu dicatat Tidak Dicatat oleh Allah Tetap Masuknya Catatannya Catatan yang mana Catatan kebaikan Atau keburukan Tugasnya Tugas bagi Malaikat Yang mencatat Keburukan Mubah Mubah Ditulis Perkara Mubah Ditulis Malaikat Malahan Di dalam hadis Seperti penjelasan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Bermudakan Hayati khairul Lakum Hidupku Bagi kalian Dan matiku Juga baik Untuk kalian Kenapa Kata Nabi Karena Tatkal aku hidup Aku sampaikan Syariat Kepada kalian Kalian Menjadi selamat Karena syariatku Tatkal aku meninggal Amal-amal Kalian Diajukan Kepadaku Amal-amal Umatnya Diajukan Kepada Nabi Jadi laporan Ada pembukuan Pembukuan Mingguan Dimana Pembukuan Mingguan Semuanya Di apa namanya Disodorkan Kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Tidak terlewat Sedikit Amal kebaikan Keburukan Mubah Dilihat oleh Nabi Kata Nabi Apabila aku melihat Amal Ibadah Umatku Amalnya adalah Kebaikan Maka aku Memuji kepada Allah Hatiku senang Memuji kepada Allah Dan apabila Aku melihat Catatan amal Umatku Buruk Maka aku Menangis Setelah itu Pula Dan memintakan Amun Kepada Allah Untuk Umatku Tadi Ini adalah Perhatian Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alayhi wassalam Tadkalah hidupnya Sangat Bermanfaat Bermanfaat Di dalam Di dalam Tiga tempat Tiga tempat Ini Gak Nenemani kita Bebas Gak 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 Tadkalah kita Buang Hajat Mau BAB atau BAK Ini malaikat gak ikut Kamar mandi Kedua tatkale jima Malaikat gak menemani kita Keluar dulu Gak boleh Gak boleh lihat ini khusus Suami istri kan gak boleh Gak boleh ada yang lain Gak boleh haram Kemudian ketiga Ketiga adalah tatkala mandi Bukan cuman BABAK mandi Malaikat tidak mendekati kita Malaikat terkipati Ini dalam keadaan tiga ini Tidak ada di sisi kita Ke belakang dulu Kenapa? Ini mah adalah keadaan-keadaan yang dilarang Dilarang disana Kemudian Kalau dilarang disana gimana dong Kalau melakukan kejahatan Keburukan maksiat tatkala BAK tatkala BAB Tatkala mandi atau tatkala jima Gimana dong Gak dicatat berarti dosanya Tetap aja dicatat Kenapa? Karena ada efek dari baunya Jadi ada khusus Bau aroma maksiat Beda-beda Aroma maksiat zina Baunya kayak gini Aroma maksiat minum homer Baunya kayak gini Aroma maksiat gibah Baunya kayak gini Baunya beda-beda Dan malaikat itu punya pencuman yang sangat tanya Tatkala orang melakukan keburukan di kamar mandi Betul Malaikat gak ada yang masuk ke dalam Yang ada cuman jin Amu tibika minul khubusi wal Khobais Jin doang tuh Khobusi dan khobais Jin laki dan jin perempuan tuh Itu yang ada di kamar mandi Kalau malaikat gak ikut Gak boleh Itu mah daerah siapa? Daerah Sultan khubusi wal Wal khobais Malikat di luar Tatkala orang keluar kamar mandi Tatkala itu kecium baunya Kalau melakukan keburukan kecium Kalau melakukan kebaikan kecium Duh Melakukan kebaikan di kamar mandi Emang kebaikan? Apa yang dikerjakan di kamar mandi? Baca Al-Quran Atau baca khusidah? Ini mah aneh Tatkala waktu baca khusidah Nundutan Lagi kebaca khusidah Lagi mandi Khusidah Ya repot Waktunya ngapalin Gak ngapalin Waktunya di kamar mandi Ngapalin Gak ngapalin Kamar mandi di WC Ya repot Tatkala keluar Ditulis gak Gak justru Justru malah gak boleh Haram kita Gak boleh baca Al-Quran Di WC Gak boleh Tempat-tempat yang dilarang Baca Al-Quran Terus ibadah apa dong? Ibadah yang dilakukan Di dalam kamar mandi Adalah Tafakur Seperti yang diajarkan Oleh Imam Ghazali Di dalam kitab Bidayatul Hidayah Oleh mengajarkan Tatkala kita Masuk ke kamar mandi Tatkala di dalam Usahakan kita Tidak lepas Dari Allah SWT Pikiran kita Hati kita Hati kita Tidak lepas Juga dikir Lewat hati juga Gak jadi masalah Tetap dihitung Pikiran Yang kita Tafakurin apa? Tafakurin tuh Kotoran kita Tai itu Tafakurin Sama kita Gimana Tafakurinnya? Bermacam-macam Satu Tafakurinnya Tatkala kita Keluarkan Kotoran dari Perut kita Kita mikir Mikir Saya ke kamar mandi Sehari berapa kali? Wah saya ke kamar mandi Kok kaya sering banget Sehari dua kali Berarti saya tukang makan Saya tukang makan Saya Kenapa gak malu ya? Saya ke kamar mandi Sehari dua kali Tapi ibadah Saya jarang Saya ini Cuman makan doang Tapi kerja sedikit Orang kaya apa dong Seperti itu? Tafakurin sama kita Tafakurin lagi Kita sudah makan Makan yang enak Makan yang 200 ribu ke atas Yang 500 ribu Tatkala kita perak Tafakurin Perasaan Baunya Tetap sama Yang namanya perak Tetap bau Mau makanannya yang 200 ribu Mau yang 10 ribu Kotorannya Beda atau Beda atau sama? Sama bau Takut Takut ada pemikiran Kayak gini Kenapa kamu Kau makan Kau suka royal Inginnya yang mahal Beda Supaya apa? Supaya kotorannya juga Beda Kalau makanannya mahal 500 ribu Mungkin Baunya keluarnya juga Ada wanginya Sate Kalau seandainya satenya 500 ribu Keluarnya bau sate lagi Ya takutnya seperti itu Tafakurin sama kita Jadi Supaya Apa namanya Kita menemukan Salah satu penemuan Yang bisa Membuat kita hidup tenang Membuat hidup kita tenang Kenapa? Karena salah satu yang Tidak Yang bisa Membuat hidup kita Agak tenang Adalah sifat royal kita Dan tak kali itu Posisi ekonomi kita Biasa-biasa saja Namun karena royal Saya makan Ingin selalu yang mahal Ingin pakai daging Ingin pakai ini Ingin pakai ini Tidak nerima Apa adanya Tidak Selalu memaksakan diri Lebih baik minjam Daripada makan Biasa saja Lebih baik minjam Daripada minum Biasa saja Lebih baik minjam Lebih baik ini Lebih baik itu Gitu kan Kehidupannya royal Tidak kalau kemari mandi Coba Belajar tapakur Tidak kalau keluar Kotoran kamu Cium baunya Tapakurin sama kita Emang kalau makanan Di atas 100 ribu ke atas Itu baunya gimana? Sehingga kita Memaksakan diri Kalau makan itu Harus yang mahal Sehingga kita Memaksakan diri Kalau minum itu Harus yang mahal Kenapa? Karena bisa jadi Baunya beda Ya tapakurin sama kita Coba rasakan Malahan Tidak kalau ditapakurin Lebih bauan mana Yang mahal Sama yang murah Ayo Lebih bauan mana? Eh Koparan nih ya Coba Berarti kalau Gak tahu perbedaan Berarti gak pernah tapakur Gak pernah tapakur Coba ya Tidak kalau makan Makanan yang mahal Dengan makanan Biasa saja Lihat baunya Cium baunya Sama kita Bauan mana? Hasil penelitian Al-Fagir Saya berbicara Tentang penelitian Saya Gitu kan Ya urusan yang lainnya Para hadirin Saya kurang tahu Ini hasil penelitian Al-Fagir Al-Fagir Tidak apa Kurir Ternyata Tatkala Ya Tatkala BAP Itu baunya Lebih bauan Dari makanan yang mahal Ketimbang yang murah Maksudnya Lebih bauan Makanan yang enak-enak Ketimbang Makanan biasa Terkecuali jengkol ya Saya gak bahas jengkol Saya gak bahas jengkol Saya gak bahas betai Itu mah Jangan dimasukkan Jangan masukkan Kategori Itu mah sudah jelas Itu mah gak usah dibahas Itu mah ya Ini mah yang lainnya Kalau kita cium itu Bauan kan yang mahal Terus Kalau kayak gitu dong Kalau secara logika Kalau kita ingin Bau Apa namanya Ingin kotoran kita Tidak Tidak Begitu tercium Bau Maka gimana Makanya Jangan terlalu Yang mahal Yang mahal Biasa-biasa aja Yang penting Sekarang Badan kita bisa kuat Sehat Yang sehat Makanannya Gitu kan Yang penting Seperti itu Kenapa Karena segimanapun Macam-macam makanan Gitu-gitu doang Ujung-ujungnya Kemudian Keluarnya juga Itu-itu aja Keluarnya Gak mentang-mentang Karena makannya Sate Keluarnya Sate lagi Enggak Gak mentang-mentang Karena minumannya Mahal Keluarnya lagi Minumannya lagi Buat warnanya Enggak Sama aja Ternyata Dari sinilah Kita tapakurin Kemudian timbul Yang namanya Kona'ah Apa Kona'ah? Menerima Apa ada Adanya Apa yang Allah berikan Kepada kita Kita makan Sekarang Karena perekonomian Kita Biasa saja Di rumah Kita makan Cuman Kangkung Atau Asin Sama nasi Gitu-gitu aja Tahu Asin Tahu Asin Gitu-gitu aja Kemudian sayuran Biom Paling mentok Gitu-gitu aja Igna Kona'ah kita Kenapa? Karena Kalau kita tapakurin Gak ada Bedanya Gak ada bedanya Keluarnya juga Sama Menjadi kotor Kotoran Semahal-mahalnya Makanan dunia Keluarnya Jadi kotoran Semahal-mahalnya Makanan dunia Keluarnya Jadi kotoran Itu semahal-mahalnya Keluar jadi kotoran Gak ada Keluar jadi emas Gak ada Warnanya aja kuning ya Tapi gak Tetap punya kotoran Tapakur Biasa tapakur apa lagi? Tapakurin sama kita Coba bayangkan Alhamdulillah Ya Allah Saya bisa mengeluarkan kotoran ini Kenapa? Banyak orang Yang tidak bisa mengeluarkan kotorannya Keluar berapa pun juta Karena gak bisa kencing Eh operasi berapa juta Gak bisa berak Operasi berapa juta Kita dikasih sama Allah Enak BAB Bisa BAK Bisa Lancar-lancar saja Ini adalah nikmat dari Dari Allah Tatkala matafakurin Seperti itu Timbulah Kemaklifatan kita Kepada Allah Tambah Keyakinan kita Kepada Allah Keluar dari WC Tatkala itu Tercium Bau wangi Dari orang tersebut Wangi Epek Daripada Hasil Asar Bekas Daripada Tafakur Ini adalah Ibadah Di WC Dalam hal Apapun Ada ibadahnya Kalau Jima Ada ibadahnya Gimana ibadahnya Jima Ya termasuk Kita doa Gimana doanya Jima Saya Saya kurang Kurang apa Saya gak apa Saya Gak perjumah Gak perjumah Gak perjumah Gak perjumah Apa sih Doanya Doa 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 Jima Apa sih Allahumma Allahumma Jani Bishayatan Terus Wajani Bishayatan Marzaktana Allahumma Jani Bishayatan Wajani Bishayatan Marzaktana Katanya doanya Jadi kita meminta Kepada Allah Supaya dijauhkan Dari setan Kenapa Setan itu Orangnya itu Apa ya Kalau cek Orang Sunda Mahkabitaan Jadi kalau Lihat yang makan Ingin ikut makan Minum Ikut Minum Dia sebenarnya Nawan Nawan kan ada bahasa Cunan Culamitannya Culamitan kan Setan itu Culamitan Lihat kita makan Ikut makan Langsung Kita minum Ikut minum Itu setan Yang paling bahaya Kalau jima Kita jima ikut Bayangin loh Jima ikut minum Itu betul itu Ini bukan berarti Kalau seandainya Tidak doa Berarti anaknya Anak setan Enggak juga Enggak Enggak juga Maksudnya apa Tetap Epek itu Pasti ada Epek itu Pasti ada Makanya kita Di dalam segala hal Diajarkan sama agama Untuk berlindung Daripada setan Berlindung kepada Allah Daripada setan Kenapa Karena setan itu Pinter Datang Sekarang Menggoda kita Enggak cuman dari depan Ya dari depan Ya dari belakang Ya dari kanan Ya dari kiri Ya dari atas Ya dari bawah Makanya Di dalam ayat kursi Kita diajarkan oleh guru kita Kalau baca ayat kursi Yang pada sholat Yang tujuh kali Ditiupkan kepada Setiap Sisi Kedepan Kekiri Kekbelakang Kekanan Kekatas Kekbawah Kemudian disep Supaya apa Membentengi diri kita Atas Kanan Bawah Semuanya dibentengi Supaya setan Gak bisa mendekati Mendekati kita Itu setan Nah Ini dicatat Apapun dicatat oleh Malaikat rakib Rakib atid Setelah Malaikat rakib Dan atid Kemudian ada Malaikat malik Malaikat malik Malaikat malik apa ini Malaikat penjaga Apinra Kemudian Bawahannya Ada bawah nih Namun bawahannya juga Masih panglimanya lagi Ini mah Pemimpinan nih Pemimpin yang menjaga pencaranya Di bawahnya lagi Yang tukang nyiksanya Ini ada nih Yang terkenal kejamnya Siapa Malaikat zaba Zabaniya Ali hadis at asyar Malaikat zabaniya Sepalan Apa 19 orang Ini mah Serem-serem Saking seremnya Gak pernah tersenyum Sama sekali Mulai dari Diciptakan Sampai mati Gak pernah senyum Sama sekali Saking seremnya Coba Kita Kalau melihat orang Gak pernah senyum Sama sekali Gimana Luat mukanya Ada orang yang gak pernah senyum Sama sekali Rawat mukanya Gimana menangnya Enak gak Enak gak menangnya Gak enak Makanya Kata para ulama Cukup sebagai siksaan Bagi penduduk api neraka Melihat Wajah Malaikat Zabaniya Cukup Sebagai siksaan Kenapa Serem Serem banget Gak enak Dipandang Malaikat Zabaniya Gak pernah senyum Gak pernah senyum Sama sekali Gak ada Mau dicandain Gak bisa Malaikat Zabaniya Gak pernah senyum Sama sekali Malaikat Malik Terus Wadidwan Malaikat Rid Khazin Hujinan Wahamalatir Asyi Malaikat yang membawa Arus Allah Subhanahu wa ta'ala Yang adalah Delapan Saya kemarin Sudah menjelaskan Malaikat yang membawa Arus Allah Subhanahu wa ta'ala Ini delapan Tadkala Sudah Bangkit Yang mulkiyamah Ditambah lagi Empat Tadinya Empat Sekarang lah Masih empat Yang membawa Arus Allah Subhanahu wa ta'ala Masih empat Tadkala Bangkit Yang mulkiyamah Ditambahkan lagi Empat Jadi berapa Delapan Siapa orang Yang mengingkari Adanya Malaikat Yang disebutkan Tadi Jibril Mikail Israfil Malaikat Maud Mungkaran Akhir Malik Ridwan Hamla Terasi Siapa yang Mengingkari Adanya mereka Atau Mengingkari Satu Saja dari mereka Malaikat Jibril Saya yakin Ada Tapi kalau Malaikat Membawa Arus Tidak ada Satu Dari satu Sisi aja Kita mengingkari Malaikat Satu Malaikat aja Yang disebutkan Tadi namanya Kita ingkari Maka bagaimana Dia dihukumi Orang Kapir Dan akan Dikekalkan Di neraka Kotaan Secara pasti Terkecuali Malaikat Nakhir Malaikat Mungkar Dan Nakhir Hilaf Karena ada Hilaf Di dalam Kedua Keduanya Di dalam Hadisnya Ada Hilaf Hilaf Perbedaan Alihadis Sehingga Gimana Kalau orang Mengingkari Kepada Ada Malaikat Yang nama Malaikat Mungkar Nakhir Maka Hukumnya Tidak Nyampe Kapir Tapi Hukumnya Pasik Saya Kemarin Sudah Jelaskan Kalau Dihukumi Pasik Gimana Tidak Akan Diterima Kesaksiannya Tidak Akan Diterima Apabila Dia Menjadi Saksi Pernikahan Tidak Sah Pernikahannya Kenapa Saksinya Dia Dia Adalah Orang Pasik Kalau Seandainya Dia Menjadi Saksi Melihat Hilal Saksi Melihat Hilal Saya Sumpah Melihat Hilal Tidak Tidak Bisa Diterima Kenapa Karena Dia Yang Ngomong Dia Adalah Orang Pasif Itu Efek Orang Pasif Apabila Ada Terjadi Perzinaan Atau Pencurian Atau Pembunuhan Atau Terjadi Transaksi Di Dalam Bab Buyu Bab Jual Beli Kemudian Dia Yang Dijadikan Saksinya Tak Kalau Orang Tersebut Yang Dijadikan Saksinya Kemudian Timbul Perselesihan Diantara Penjual Dan Pembeli Dan Tadkala Itu Pembeli Mendatangkan Saksinya Tadi Namun Orangnya Mengingkari Kepada Adanya Malaika Jibril Maka Tadkala Dihadapkan Kepada Hakim Bahagim Saya Punya Saksi Mana Sipulan Tadkala Dihadirkan Kepada Hakim Ada Yang Lapor Hakim Sipulan Mah Adalah Orang Yang Tidak Meyakini Kepada Mereka Jibril Maka Gimana Tadkala Itu Kesaksianya Tidak Bisa Diterima Kenapa Karena Dia Termasuk Orang Fasik Ingat Orang Fasik Itu Akibatnya Sangat Fatal Juga Jangan Diremehkan Orang Fasik Itu Akibatnya Fatal Jangan Diremehkan Saya Kemarin Sudah Menjelaskan Termasuk Fasik Orang Yang Meninggalkan Berturut Meninggalkan Solat Jumat Apabila Solat Jumat Ditinggalkan Tanpa Udur Yang Sah Menurut Syariat Maka Orang Tersebut Dicap Sebagai Orang Fasik Hati Hati Jangan Diremehkan Hati Hati Kalau Jadi Orang Fasik Bisa Menjadi Saksi Hati 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 Sifat Malaikat Sifat Jibillah Tabiat Dari Allah Sifat Penciptaan Dari Allah Malaikat Itu Tidak Bermaksiat Kepada Allah Apa Yang Allah Perintahkan Kerjakan Dan Apa Yang Allah Larang Ditinggal Ditinggalkan Tidak Pernah Bermaksiat Kepada Allah Ini Sifat Asli Malaikat Seperti Itu Jibillah Itu Emang Sudah Bawaan Makanya Kalau Berbicara Tentang Malaikat Dan Manusia Abdolan Mana Kan Malaikat Kerjaannya Toa Terus Tidak Pernah Maksiat Sedangkan Manusia Itu Terkadang Masih Maksiat Abdolan Mana Berbicara Tentang Ke Abdolan Justru Disini Lebih Abdolan Siapa Manusia Kenapa Karena Kalau Malaikat Dia Berbuat Toat Emang Sudah Tabiatnya Wataknya Kayak Gitu Sudah Wajar Kenapa Emang Diciptakan Oleh Allah Seperti Itu Tidak Memiliki Syahwat Malaikat Menjohi Masyiat Wajar Karena Tidak Memiliki Syahwat Namun Apabila Ada Manusia Yang Diberikan Syahwat Oleh Allah Kemudian Manusia Tersebut Beribadah Kepada Allah Itu Baru Luar Biasa Baru Itu Adalah Orang Hebat Semakin Kuat Syahwat Semakin Kuat Syahwat Kemudian Orang Tersebut Mengekang Syahwat Maka Dia Termasuk Golongan Orang Yang Semakin Hebat Makanya Yang Diceritakan Di dalam Hadis Tentang Ujian Allah Kepada Hambanya Karena Bisa Melawan Hawa Nafsunya Allah Tujukan Kepada Pemuda Tidak Ditujukan Kepada Kakek Kakek Kepada Bapak Bapak Kenapa Karena Syahwat Memuncak Itu Rata-rata Terdapat Pada Pemuda Terdapat Pada Pemuda Pemikirannya Aneh Aneh Kemauannya Aneh Aneh Tidak Daik Cici Gak Mau Diam Itu Namanya Pemuda Tadkala Punya Syahwat Seperti Itu Kemudian Sama Pemuda Tersebut Tentang Syahwat Dia Mendapatkan Pujian Khusus Dari Allah Kebalikannya Kalau ada Bapak Bapak Kakek Kakek Yang Tadkala Itu Syahwat Melemah Aturan Kebiasaan Yang namanya Bapak Bapak Kakek Kakek Itu Ya Pikirannya Harusnya Udah Gak Macem Tadkala Ada Kakek Kakek Bermaksiat Kepada Allah Tadkala Ada Kakek Kakek Melakukan Perzinaan Maka Dosanya Lebih Parah Ketimbang Pemuda Kenapa Karena Posisinya Kan Kakek Kakek Itu Harusnya Sahwat Itu Sudah Lemah Harusnya Keinginan Itu Udah Dikurangin Kenapa Ingat Mati Ingat Mati Harusnya Makanya Lebih Parah Ada Makanya Cacian Dari Nabi Cacian Kepada Orang Yang Berzina Daripada Golongan Yang Masyai Golongan Orang-orang Yang sudah Tua Paham Paham Gak Dan Yang akan Yang sudah Dibaca Tadi Oleh Santri Di kitab Disini Ini Adalah Pendapat Imam Amin Al-Gurdia Saya utarakan Pendapat Imam Amin Al-Gurdia Dulu Kemudian Saya utarakan Pendapat Yang lainnya Pendapat Disini Menyikapi Ayat Yang Tadi Malaikat Itu Tidak Pernah Bermasiat Kepada Allah Selalu Mengerjakan Perintah Allah Kemudian Dimana Mengenai Cerita Harut Amarut Harut Amarut Saya juga kan Pernah Bercerita Kemarin Cerita Kalau Bola Ramadhan Ceritakan Kemudian Harut Amarut Adalah Malaikat Mengajarkan Sihir Kemudian Malaikat Harut Amarut Disiksa Dan Dirubah Gitu Is Adalah Kebohongan Dan Kebetilan Tidak Boleh Mengiti Kerdinya Dan Tidak Mendengarnya Pendapat Imam Amin Al-Qurdi Di sini Ada pun yang wajib mengitigodinya Pada malaikat harut dan marut Annahuma bahwa malaikat harut dan marut Ilam yakuna malaka ini Kalau bukan malaikat Maka perkara tersebut jelas Kalau seandainya bukan malai Malaikat Kan bahasa juga Di situ sebutkan malaikat Ini kalau seandainya Ini kata Imam Amin Al-Qurdi Kalau seandainya bukan malaikat jelas Jelas gimana Kalau ada yang mengatakan bermasihat kan bukan malaikat Gak jadi masalah Kalau seandainya Ingat Kalau seandainya malaikat Gimana menyikapinya dong Kemudian kalau seandainya Keduanya malaikat Maka mengajarkan malaikat harut dan marut Tidak ada pengajaran tersebut untuk diamalkan Di ayat Al-Qur'an yang dijelaskan Tentang cerita harut dan marut Emang gak dijelaskan berzina Emang gak dijelaskan di Al-Qur'an Gak dijelaskan minum komer Di Al-Qur'an cuma dijelaskan Harut dan marut mengajarkan si Sihir Sekarang hukum yang namanya sihir apa? Haram Hukum kita sihir-sihir haram Ini bahasanya kan mengajarkan sihir Kata Imam Melakudi kan mengajarkan sihir Namanya juga Yang namanya mengajarkan Bukan berarti Menyuruh diamalkan Diamalkan Saya mengajarkan Kepada semuanya dihadirin Bahwa macam-macam minum Contohnya Minum ada minuman arak ini Macam-macam Ada yang namanya Podka Ada yang namanya Jack Daniel Ada yang namanya Apa lagi tuh? Apa lagi saya? Apa lagi dulu? Podka Jack apa lagi? Banyak kan macam minuman Saya mengajarin kepada kalian nih Minuman podka Ini, ini, gini, gini Ini, gini, gini Apakah Saya tak kalau ngomong seperti itu Menjelaskan seperti itu Saya menyuruh semuanya Untuk meminum itu arak? Tidak Enggak juga Kata Imam Melakudi Diceritakan di Al-Quran Harut dan marut Dia mengajarkan sihir Kepada yang lainnya Bukan berarti Harut dan marut Menyuruh yang lainnya Melakukan sihir Bukan berarti seperti itu Bal lithar rizmin hu Bita arifi haki gedi Akan tetapi Untuk berjaga-jaga Supaya apa? Kalau ada yang ngasih kepada kalian Minuman botol Meskipun botolnya tersebut Dari Alpamat Gitu kan Kalian contoh Mainnya ke Amerika Alpamatnya kan Minumannya kan Bukan cuma minuman Minuman yang biasa Minuman keras juga Sudah biasa Disuguhin nih Ada Jack Daniel Tadkala kalian datang Ke Amerika Disuguhin Jack Daniel Gimana sikap kalian? Kalau seandainya Gak diajarin Gak diajarin Jack Daniel adalah Minuman keras Kalian otomatis Wah ini Pepsi 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 jadinya Padahal apa? Seperti itu Jadi tujuan malaikat Harut Amarut Di dalam cerita Bahwa Harut Amarut Mengajarkan sihir Bukan memerintahkan Orang lain Untuk mengamalkannya Tapi untuk apa? Berjaga-jaga Jaga-jaga Takutnya apa? Yuh baca Yuh Yang jauhkan Padahal baca Nanti bacaan Sihir Ilmu hitam Kemudian Tata caranya juga Kamu bawa Sobekan Al-Quran Duduki sama kamu Sambil baca ini Sambil duduki Al-Quran Semakin kamu Mengingkari kepada Al-Quran Maka semakin Sakti sihir kamu Di dalam Bapak sihiran kan Seperti itu Orang yang nyihir Semakin dia Melecehkan Al-Quran Semakin kuat sihirnya Kenapa? Setanya semakin kuat Makanya Pernah terbongkar Tadkala Terbongkar Tahun berapa ya Yang sama polisi Di gerebek Dukun Parah WC-nya semuanya Penuh dengan akuran WC-nya Tadi mulai Bata-bata di WC-nya Penuh dengan Kertas-ketal akuran Ditempelin Kenapa? Karena semakin Derecehkan Al-Quran Semakin kuat Kalau bagi Al-Quran Hati-hati Otomatis kan Sudah jelas kupur Aku kurang tanya Hati-hati Jangan datang Ke orang Apa namanya Ke tukang sihir Jangan Kalau ada masalah Gak usah Ke tukang sihir Cukup datang Ke ajangan Gak laku-laku Jangan ke padukun Gak laku-laku Jangan sekarang Datang ke tukang sihir Pakai susu Ngapain Ngapain diri sendiri Mending Mending Datang ke ajangan Sama Dikasih doa Cuman bedanya Itu mah Pakai setan Ini mah Pakai malah Malaikat Milih mana Itu mah Efeknya kebohongan Ini mah nyata Itu mah Peletnya juga Bahaya Peletnya juga Mundolimi Ini mah beda Kenapa? Karena ini mah Emang 100% Diubah hatinya Oleh Allah Ini bedanya Pelet dari Kiai Dengan peret Dari biasa Beda Pelet dari Kiai Memang bukan Menyiksa Emang kita Meminta kepada Allah Supaya hatinya Dibelokan Sama Allah Betul-betul Jadi cinta Kepada kita Bercerita Kalau seandainya Sihir yang kayak gitu Cuman ditutup doang Ditutup doang Sama setan Kenapa? Karena setan Gak bisa Membulak Balikan hati Kenapa? Karena yang membulak Balikan hati Hanya satu Siapa al? Yang bisa Membulak Balikan hati Hanya Allah Setan Gak bisa Menjadikan ini Orang Jadi Tadinya Gak cinta Menjadi cinta Gak bisa Cuman ditutupin doang Dikasih bayang-bayangan Disiksa Dalamnya Hatinya Tetap saja Sebenarnya Gak senang Makanya Kalau sudah Dibaca-bacain Didoain Sama ulama Hilang setanya Kembali lagi Biasa Gak cinta lagi Gak cinta lagi Makanya hati-hati Hati-hati Pelet-pelet Ini hati Biasanya efeknya Seperti itu Tadinya cinta Kemudian Kalau sudah diobati Duduk ya Jadi gacin Gacinta Ini hati-hati Ini adalah penjelasan Siapa? Al-Imam siapa? Amin Al-Qudi Di sini Jadi cerita Dihapus Kayak gitu Apa disiksa Atau berdosa Berbuat zina Itu Gak ada Gak ada Al-Imam Ibn Hajar Di sini ada timbul ucapan Dari Malaikat Kepada Allah Tadkala Allah Berbicara Ingin menjadikan Manusia Sebagai khalifah Di alam muka bumi ini Ingin menjadikan Manusia Menjadi khalifah Di alam muka bumi ini Belum ada Nabi Adam Belum Tadkala itu Malaikat Bertanya kepada Allah Ya Rabbana Apakah Engkau Ya Allah Akan menjadikan Gitu kan Penduduk khalifah Di alam muka bumi ini Yang merusak Di dalamnya Kemudian Yang menumpahkan Darah Di dalamnya Itu ucapan Malaikat Kemudian Dijelaskan lagi Oleh Allah Bahwa kalian Tidak mengetahui Apa yang aku Ketahu Ketahui Inni a'lamu mala Ta'lam Sungguhnya aku Mengetahui Sesuatu yang Tidak kalian ketahui Dari sini Allah Memberikan Pelajaran Kepada Malaikat Memberikan Pelajaran Tentang Ilmu Allah Bahwa ilmu Allah ini Tidak bisa Dijanggau Hakikat Allah Oleh siapapun Ilmu Allah Azali Tidak bisa Dijanggau Oleh siapapun Allah Kasih pelajaran Kepada Malaikat Allah Sengaja Turunkan Kalau masih Gak percaya Sekarang Kenapa Pilih manusia Pilih manusia Karena ada Ho'an Masunya Tapi Nabi Adam Masih bisa Ibadah Di zaman Nabi Idris Alayhi Sallam Kemudian Terus turunkan Siapa Malikat Harud Dan Oma Pilih Di antara Kilan Siapa yang Paling soleh Kata Allah Pilih Siapa yang Paling soleh Saya akan Turunkan Kelama ke bumi Ini Dan saya Akan Titipkan Sesuatu Yang saya Titipkan Kepada Umat manusia Yaitu Hawa Nafsu Turunkan Ke bumi Dititipkan Hawa Nafsu Wah Oke Sampai Tergodak Malikat Enggak Mengalaman Enggak Tahu Cara Merespon Sahwat Kita Masih Mendingan Gitu Kan Kita Kalau Sahwat Juga Kita Pinter Kenapa Sudah Biasa Sudah Pintar Kalau Ada Keinginan Kemudian Mikir Dulu Nanya dulu nama Pakai basa-basi lah gitu kan Malaikat enggak Tuduh poin langsung Menajak zina Menajak zina Tuduh poin langsung Ini pelajaran dari Allah Sampai akhirnya melakukan Kezinaan Minum homar Kemudian perempuannya Tadkala itu sama Allah Dirubah menjadi bintang Dikelangitkan Akhirnya di zaman Rasulullah SAW Dalam hadis saya Rasulullah SAW Tadkala melihat bintang zuhrah Tadkala hitam ala anaknya Kenapa kata Nabi Semoga Allah melihat bintang zuhrah Kenapa Karena bintang zuhrah Adalah orang yang telah Apa namanya Menyesatkan malah Malaikat Itu ada Di dalam hadis saya Loh kan malaikat sekarang Tidak bermaksud kepada Allah Ini kan berbicara Tentang aturan Berbicara tentang sekarang Jibillah tabian Kalau seandainya Allah berkandak Bisa Keluar daripada Aturan biasa Itu kan biasa Hukum Jibillah Biasa hukum seperti itu Allah membeli pelajaran Kepada makhluknya Bahwa Allah Mempunyai ilmu pengetahuan Yang tidak diketahui oleh Siapa pun Setelah terjadi Kejadian ini Malaikat Jibri Alayhi salam Dan kalau itu juga Pada takut Jangankan terjadi Kejadian ini Kita ingat Kita sering mendengar Iblis dulunya siapa Eh Iblis dulunya siapa Malaikat kan Kemudian bermaksud gak Bermaksud Kalau seandainya Pendapat yang mengatakan Harut Bukan malaikat Atau apa Bohong Kenapa Karena bermaksiat Karena gak mungkin Ada satu malaikat pun Yang bermaksiat Kepada Allah Bagaimana Tentang Iblis Bukan pendapat yang Cahaya Iblis itu adalah Malaikat Bagaimana Tentang Iblis Ayo Itu sudah jelas Maka gimana Dijelaskan oleh Para ulama Cerita Harut Amarut Itu adalah Cerita yang Dijadikan oleh Allah Satu dari seribu Untuk Pelajaran Bagi Makhluk Allah Pelajaran apa Ilmu Allah Tidak Diketahui Oleh siapapun Kita gak tahu Kita meskipun Sekarang Posisi kita Sholat Posisi kita Ibadah Kumpul dengan Ulama Tadkala kita Meninggal Siapa yang tahu Siapa yang tahu Kita meninggal Dalam keadaan Islam Atau iman Atau kafir Kita kan gak tahu Kemudian pula Tadkala kita Melihat orang-orang Non muslim Kita juga kan gak tahu Bagaimana Di akhir hayannya Kita gak ada Ada yang mengetahui Di antara kita Allah yang Maha tahu Keilmuannya Tersimpan pada Allah Gak ada yang tahu Bisa jadi Setahun kemudian Dia bertaubat Masuk Islam Bisa jadi Sebelum mati Dia masuk Islam Dia selamat Dan kita mati Walaidhi belai minarik Dan kayak itu Dalam keadaan Islam Walaidhi belai minarik Kan kita gak tahu Di pelajaran dari Allah Kepada semua makhluk Makhluk nyata Ketakutan Ketakutan Seperti ini Terdapat Ketakutan Jelas Namun Dalam segi hati Mereka Sendiri Hati merekanya Ini mah Gak mau bahas Hukumnya Hati merekanya Tetap aja Di hati mereka Ada perasaan Takut Takut apa Takut saya dirubah oleh Allah Jadi apa Takut saya meninggal Dalam keadaan apa Saya gak tahu Bagaimana keadaan saya Di alam kubur Ini ketakutan Ketakutan seperti itu Ketakutan malaikat Padahal malaikat Malaikat Jibril Tadkala Sudah-sudah Melihat Iblis Dia anak oleh Allah Menangis Tadkala itu Menangis Kenapa Takut 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 gimana Takut Terjadi seperti itu Meskipun Posisinya Sebagai Aminul Wahi Tapi beliau sendiri Takut Ini adalah perasaan Malah Malaikat Para Abiyah Para Rasul Para Awliah Ketakutannya Seperti itu Bagaimana ketakutan kita Hanya di dalam hadis Tidak ada Orang yang merasa aman Dari tipu daya Allah Terkecuali Orang yang Kalau kita merasa aman Merasa Ya Insya Allah lah Saya mah Hidup bahagia Mati bahagia Masuk kubur Bahagia Urusan doa Doa Tapi urusan Sekarang Pemikiran Kita Di hati kita Kalau Seadanya Seperti itu Inalah Agafururahim Nantai aja Gitu kan Saya banyak dosa Saya tahu Saya banyak dosa Tapi juga Saya tahu Inalah Agafururahim Wa'inalah Bagaimana kita Tidak ada Gimana Meskipun yang lainnya Mengatakan Wah Pendapat kamu Sesat Dia tetap aja Merasa percaya diri Benar Padahal Kalau Ditimbangkan Diukur dengan Al-Quran Dan hadisnya Sudah jelas Salah Sesat Tapi tetap Ini merupakan Pelajaran Dari Allah Tadkala kita Menyaksikan Orang seperti itu Yang pertama kali Harusnya timbul Dari mulut kita Adalah berdoa Kepada Allah Bukan kita Ikut mencaci Bukan Bukan kita Ikut ngomongin Mencaci Ikut apa Bukan Kenapa Ngapain Habisin waktu Di dalam mencaci orang Tapi baik Perbaiki diri sendiri Tadkala terjadi Seperti itu Langkah pertama Apa Harusnya kita Kembali kepada Allah Kita minta doa Kepada Allah Minta doa Gimana Orang punya ilmu Saja Bisa disesatkan Oleh Allah Apalagi kita Orang punya ilmu Saja Bisa disesatkan Oleh Allah Apalagi kita Nah Paham Ini adalah pelajaran Ini pendapat Imam Mimpi Hajar Al-Hai Al-Haitami Maha Kata beliau Nah Harusnya juga Gak usah terlalu Parah-parah banget Apalagi sampai Ada pendapat Itu adalah kebatilan Gak usahanya kebatilan Gimana kita Menyikapi hadis Sohinya dong Buka Kita petawa hadis Kadang-kadang Imam Mimpi Hajar Al-Haitami Di sana dibahas Tentang masalah ini Ini perbedaan pendapat Di antara Imam Amin Al-Qurdi Dan pendapat yang lainnya Di antaranya pendapat yang saya utarakan Adalah pendapat Imam Mimpi Hajar Al-Haitami Alhamdulillah Ini adalah berbicara tentang Malaikat Harud Dan Wama Kemudian Kemudian Seterusnya Kita berbicara lagi Tentang Apa namanya Belum beres ya Walihada oleh karena ini Akbar Allah Allah mengabarkan Anahumma Bahasanya keduanya Malaikat Harud Amarud Makanayu'alimani Min Ahadin Tidak Allah Keduanya mengajarkan Seseorang Hatayakula Sampai kudanya berkata Inna wana Fitnatun Fala Takbur Kita ini adalah fitnah Kata Harud Amarud Kita ini adalah fitnah Fala Takbur Kamu jangan kufur kepada Allah Jangan mengerjakan sihir Jangan Gitu kan Saya menjarkan ini sihir Bukan untuk dipraktekan Bukan Nah Kita ini merupakan Ujian dari Allah nih Merupakan ujian dari Fala Takbur Jangan kufur kamu Wahada kata alimi Hakikat zina Ini seperti Mengajarkan hakikat zina Wa anwa i riba Macem-macem riba Dijelaskan tentang Wab zina Sama para ulama Apakah berarti Menyuruh kita berzina Ya enggak Dijelaskan tentang Masalah riba Apakah berarti Menyuruh kita Melakukan riba Ya enggak juga Gitu kan Dia tahar raza Untuk berjaga-jaga Al-mukallaku Orang mukallap Anha daripada Perkara-perkara tersebut Dia anna tahar rizminasyari Karena semuanya Berjaga-jaga Dari kebukan Mau kufun Itu tergantung Alamak Sesuai Apa namanya Pengetahuan dia Kalau seandainya Dia gatuh Hukumnya zina Haram Ya dia akan melakukan Zina Biasa saja Seperti orang Yang dia gak ngaji Gak tahu ilmu Kerjaannya Cuman ibadah doang Tapi gak mau ngaji Kemudian Karena dia punya Pemikiran Ingin menyibukkan diri Ibadah Dia gak mau kawin Kenapa? Kalau kawin Dia sibuk Sekarang ngulusin istri Jadi gimana? Kan dia punya sawat Ya sudah Saya kan punya Keledai betina Kalau saya sawat Ya tinggal datangin Keledai Keledai betinanya Menyetubuhi siapa? Dia sangka Itu adalah perkara Yang benar Setelah ngaji Oh ternyata Itu adalah perkara Yang salah Tuh Seseorang Di dalam Menjauhi keburukan Itu perlu juga Kita mempelajari Tentang keburukan Keburukan Tapi ingat Mempelajari Bukan mengerjakan Beda Jangan sampai Salah bahasa Ntar Suka ada Pemikiran Kayak gini Wah Atau Yang dakwah Kena jalan Mwabak Mwabak Kudu terjun Bula Ingat Mana terjun Itu seperti apa lagi Jangan salah lagi Sekarang ada salah Kita kalau dakwah itu kan Harus bisa masuk Ke berbagai kalangan Harus bisa jadi Kayak bunglon Kesini Rubah Iya Rubah Tapi jangan Melakukan Dakwah Ketukang Mabuk Terjun Ikut mabuk juga Gitu kan Ya salah Itu Mas Dakwah Ketukang Judi Ikut judi dulu Salah Tidak Tidak Seperti itu Mempelajari Mempelajari Tapi Jangan Melakukan Ini adalah perkataan Siapa Sahabat Sahabat Hudaifah Tanya tentang Bab Ria Tanya tentang Bap Ujub Yang namanya Ria itu Seperti apa sih Ria itu Seperti apa sih Ujub itu Seperti apa sih Gitu kan Kita harus belajar Ya kenapa Kamu gak Salat Tuhan Oh saya mah Aduh Bukan gak mau Salat Tuhan Saya mah Takut disebut Orang rajin Kenapa Kamu gak Jadi kan Tadi kamu Mau Salat Tuhan Kenapa kamu keluar Lagi dari masjid Aduh Saya mah takut Banyak orang disana Kalau saya Salat Di masjid Kemudian Gimana Ntar orang Bilang Muji-muji saya Lagi kan Saya mah Keseng dipuji Akhirnya Saya mah Gajah di Salat Tuhan Nah Hati-hati Kenapa kamu Gajah di ngaji Aduh bukan Gajah di ngaji Banyak yang Kenal Kalau saya Banyak kenal Kesana Ntar saya disebut Orang rajin Lagi orang sore Akhirnya Gajah di Kenapa Takut Ria saya Nah Justru Pemikiran Seperti itulah Adalah Awal mulanya Ria Itu termasuk Ria Kata Imam Fudel Biniat Gimana Tarkul Amal Li Ajil Dinas Ria Kan gitu Kata Imam Fudel Biniat Meninggalkan Amal Karena manusia Itu Ria Saya gak mau Ini Kenapa Takut disebut Soleh Saya takut Ini Takut disebut Ini Takut Dibilang rajin Takut Ini Takut Ini Ingat Ketakutan Kamu Pemikiran Seperti itu Itu adalah Rianya Kamu Itu Termasuk Ria Nah Kalau kita Gak ngaji Tentang Bap Ria Kita Biasa Biasa Aja Kita Merasa Diri kita Berada Di dalam Kebenaran Saya Benar Gak Salah Saya Benar Seperti Inilah Yang namanya Waro Saya Benar Seperti Itulah Yang namanya Ikhlas Amal Gak Mau Dilihat Sama Yang Lain Padahal Itu Adalah Ria Hati Hati Ini perlu Kita Belajar Yang namanya Keburukan Paham Wallah Alam Bismillah Up Kemudian Kita Sekarang Break Dulu Ngopi Sambil Nunggu Nunggu Abuya Pelajaran Tersir Kita Akan Bahas Kiliran Satu-satu Soalnya Kalau Selamat Tulis Tersir Selamat selamat menikmati